Tim gabungan Satreskrim Pores Tanah Bumbu bersama Resmob Polda Kalsel dan Unit Reskrim Kusan Hilir berhasil menangkap MI terduga pembunuhan satu keluarga di Kusan Tengah belum lama tadi. MI ditangkap petugas usai beberapa kali melarikan diri dan berpindah tempat persembunyian. Pengejarannya pun berakhir di sebuah rumah di tengah perkebunan kelapa di Desa Penyolongan Kejamatan Kusan Hilir dua hari usai menghabisi korbannya. Petugas pun terpaksa mengambil tindakan tegas terukur karena pada saat ditangkap terduga yang merupakan tetangga korban ini berusaha melawan. SK MI ini untuk membeli es ternyata mungkin miskomunikasi sehingga mengakibatkan saudara MI ini emosi. Kemudian mendatangi ke rumah korban kemudian terjadilah pembunuhan tersebut. Harapan ke depan mendang atau himbauan? Harapan ke depan semoga keluarga korban tabah, sabar, ini adalah memang musibah yang dihadapi oleh keluarga korban. Mimbauan kepada masyarakat? Mimbauan kepada masyarakat agar tidak membeli minuman-minuman keras, tidak menggunakan senjata tajam dalam setiap ada permasalahan yang ada di masyarakat. Mimbauan kepada masyarakat berat di bagian leher dan dua anaknya turut meninggal dunia. Saat kejadian, suami korban tengah bekerja di luar kota. Atas perbuatannya, terduga dikenakan pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun pidana penjara. Nina Mekasari, Duta TV, Tanah Bumbu.